Keluhan kesehatan pasca lebaran memang sering terjadi, seperti kolesterol, darah tinggi, dan juga gula. Bedanya saat ini, cuaca yang sangat ekstrim juga mempengaruhi penyakit yang ada di masyarakat. Penyakit yang dikeluhkan banyak warga kali ini seperti diare dan juga kejala demam berdarah denge. Direktur Rupasakit Sultan Suryansyah Banjarbalsin, Muhammad Sawkari mengungkapkan, dua penyakit itu memang umum terjadi saat cuaca ekstrim dan musim pancar roba. Kebanyakan pasien yang mengeluhkan penyakit itu merupakan anak-anak usia di atas satu tahun. Saat ini pihak rumah sakit juga masih melakukan penanganan pada pasien-pasien mereka. Saya, Kidul Fitri, kemarin memang ada di rumah sakit, jadi bagaimana langsung pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit memang saat ini di rumah susah yang paling banyak dirawat itu anak-anak. Kasusnya mayoritas DHF, kemudian di asing. Kalau DHF kan kalau dapat cuaca biasanya musim hujan atau musim pancar roba dari musim hujan menuju ke musim kemarau itu biasanya naik kasus DHF. Diare juga ya lebih ke faktor kebersihan kalau diare kan. Saat ini kebanyakannya kalau di rumah sakit konserian yang dirawat itu anak-anak usia di atas satu tahun. Ia juga mengimbau kepada seluruh warga jika keluar rumah akan menggunakan pelindung seperti payung agar tidak terkena langsung sinar matahari. Selain itu warga juga diminta perbanyak mengkonsumsi air putih agar tidak dehidrasi. Zain Palepidito TV, Banjarmuasin.